Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Kawasan PT Bio Inti Agrindo yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit berlokasi di Asiki, Papua, dilakukan uji coba selek baja untuk memperkuat komponen jalan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur baja Krakatau Posko. Dan uji coba penggunaan selek baja tersebut untuk perbaikan tanah lunak atau soft soil improvement tersebut dinilai berhasil. Direktur Teknologi dan Bisnis Development Krakatau Posko Zainal Arifin mengatakan bahwa sekitar 7.500 ton agregat selek digunakan untuk memperbaiki ruas jalan sepanjang 800 meter pada akses jalan perkebunan tersebut. Dengan metode konstruksi pencampuran antara 70% soft soil dan 30% agregat selek. Pada aplikasi perbaikan tanah lunak, agregat selek dapat menyerap air yang terdapat di tanah lunak dan selanjutnya akan mengeras karena mempunyai sifat pozolan seperti semen. Papar Zainal Arifin dalam keterangan tertulis Kamis 25 Mei. Soft soil improvement merupakan teknik perbaikan tanah lunak dengan mengubah karakteristik tanah dengan tindakan fisik seperti getaran ataupun dengan cara pencampuran tanah dengan bahan yang lebih kuat. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk meningkatkan kekuatan struktur fondasi jalan sehingga jalan akan stabil pada saat dilewati kendaraan, terutama kendaraan berat. Selek baja merupakan produk samping dari proses pembuatan baja yang ramah lingkungan. Penggunaan dapat mencegah terjadinya banjir serta tanah longsor sebagai akibat dari aktivitas penambangan material alam. Selek baja dalam hal ini berupa agregat selek dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi mulai dari konstruksi, pupuk, bahan perbaikan tanah lunak, sampai proses pembuatan semen. Keutamaan lain dari penggunaan bahan agregat selek ini adalah dapat mengurangi biaya bahan baku karena memiliki harga yang lebih murah namun berkualitas baik. Hasil dari uji lapangan, penggunaan agregat selek mencatat rata-rata rasio kekuatan dasar jalan yang diukur dalam rasio CBR atau California Bearing Ratio yang dihasilkan mencapai 99 persen. Artinya, jalan memiliki ketahanan yang tinggi di mana standar minimum CBR adalah 90 persen. Dengan melihat kualitasnya yang baik, hal ini tentu berpotensi untuk meningkatkan penggunaan agregat selek yang lebih luas di skala nasional. Karena Indonesia memiliki sekitar 10 persen tanah lunak dari luas area Indonesia atau sekitar 20 juta hektare. Inovasi dari Krakatau-Posko ini diharapkan dapat meningkatkan potensi penggunaan selek baja pada kebutuhan-kebutuhan seperti penguatan jalan ini. Di tahun 2022, selek baja Krakatau-Posko telah mencapai tingkat daur ulang sebesar 99,9 persen. Krakatau-Posko sendiri merupakan salah satu perusahaan patungan antara perusahaan pelat merah baja Indonesia, Krakatau Steel, dengan perusahaan Korea Selatan-Posko. Diketahui, dua perusahaan tersebut menggarap proyek pembuatan baja senilai 3, miliar USD. Perjanjian kerjasama itu diteken oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlila Hadalia. Kemudian, Direktur Krakatau Steel, Silmi Karim dan CEO Posko Kim Hak Dong. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan di Lote Hotel Seoul, 28 Oktober 2022, dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kerjasama tersebut adalah memperluas kapasitas produksi baja Krakatau Steel dan Posko. Dan sebagai tambahan informasi, pada tahun ini, Krakatau-Posko telah menjadi pionir dan akan terus memberikan usaha terbaiknya dalam praktek ESG, yakni Environmental, Social and Governance, dalam memberikan kebermanfaatan dari produk sampingan baja. Nah, itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat Sobat Naratif di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.